Lagi pula tidak salah jika Gary memanggilnya seperti itu, Tiara tidak mengetahui hal ini jadi dia sedikit tersipu, dia tidak tahu harus berkata apa pada Niko, jadi dia sengaja melupakan kejadian tadi dan tertawa bersama Gary. Pandu kembali beberapa saat kemudian, ketika Tiara melihat suasana hatinya sedang baik, dia menduga bahwa Pandu mungkin mendapatkan sesuatu. Ayo, kita pergi dan makan. Niko melirik ke arahnya dan menuntun Tiara menuju meja makan. Tiara tidak menolak karena dia merasa bahwa perjamuan ini adalah acara sosial yang sederhana, tidak seperti masyarakat kelas atas di negaranya yang memiliki banyak aturan. Bagaimanapun dia masih sangat santai dan nyaman setelah beberapa saat, kelompok yang terdiri atas empat orang ini menemukan meja di dekat jendela setelah mengambil hidangan mereka dan duduk. Mereka menyantap makanan lesat sambil mengagumi pemandangan laut. Pada saat ini, seorang pembawa acara yang tampan dengan mengenakan tuxedo, naik ke atas panggung untuk memberikan pidato. Terima kasih banyak telah berpartisipasi dalam pelayaran ini. Ada banyak kata-kata formal dalam pidatonya sebelum dia mengubah nadanya untuk mengumumkan sambil tersenyum. Selain itu, saya dipercayakan oleh seorang tamu malam ini untuk merayakan ulang tahun kekasihnya di sini. Malam ini, semua biaya di ruang perjamuan ini akan ditanggung oleh tamu itu. Begitu pembawa acara itu selesai berbicara, terdengar sorak-sorai dengan tepuk tangan dari para tamu, mereka yang hadir mencari tahu identitas tamu tersebut dan kekasihnya itu, tiara tertegun sejenak, tanpa sadar dia menatap pria yang duduk di hadapannya dengan jantung berdebar kencang. Sudut mulut Niko sedikit terangkat ke atas sementara senyum tipis muncul di matanya yang gelap. Pada saat itu, pembawa acara berbicara lagi. Sekarang, mari kita sambut Pak Niko dan kekasihnya, Nona Tiara. Hampir segera setelah kata-kata itu diucapkan, lampu sorot putih terang menyerari mereka, Niko dan Tiara langsung menjadi pusat perhatian para hadirin saat mereka kembali mendapat tepuk tangan meriah. Ya Tuhan, ini terlalu romantis. Wanita itu sangat beruntung. Saya iri sekali pada wanita itu. Ketika dia mendengar suara-suara iri di sekelilingnya, Tiara menutup mulutnya. Dia tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan kegembiraannya pada saat itu, dan matanya mulai sedikit berkaca-kaca. Kemudian Niko berdiri dan mengulurkan tangan kanannya pada Tiara. Tiara tidak mengerti apa yang akan Niko lakukan, tetapi dia tetap meletakkan tangannya di tangan Niko tanpa ragu-ragu. Ketika dia merasakan kelembutan tangan Tiara di telapak tangannya, dia menggenggam tangan wanita itu dengan erat. Dia menatap Tiara dan berkata dengan suara yang menyenangkan, Serahkan malam ini pada saya. Setelah dia selesai berbicara, dia menuntun Tiara ke arah pembawa acara. Semua mata tertuju pada mereka berdua, pembawa acara memberikan mikrofon sambil mengedipkan mata dan meninggalkan tempat duduknya saat melihat mereka. Tiara memandang Niko yang membawa mereka ke atas panggung dan sudah menebak-nebak apa yang akan dilakukannya. Benar saja, pada detik berikutnya, dia mendengar suara lembut dan menyenangkan dari pria itu bergema di seluruh ruang perjamuan. Hari ini adalah hari ulang tahun pertama yang saya dan kekasih saya rayakan bersama sejak kami mulai berpacaran. Hal ini memiliki arti yang sangat istimewa bagi kami. Terima kasih telah hadir di sini dan saya harap malam ini kalian semua bersenang-senang. Setelah Niko selesai berbicara, dia menoleh ke arah Tiara. Keduanya saling memandang dengan penuh kasih sayang dengan teguk tangan meriah yang terdengar di telinga mereka. Di sampingnya ada pembawa acara yang membujuk dan menyarankan, Nona Tiara, karena Anda adalah bintang yang berulang tahun malam ini, mengapa Anda tidak berdansa membuka dengan Pak Niko? Menarik, Tiara sangat menantikannya, namun dia juga sedikit malu melihat Niko. Di bawah cahaya, pria itu tampak tinggi dan ramping, wajahnya tampan dan sempurna dan dia memiliki kelembutan yang tampaknya memanjakan orang. Niko memperhatikan tatapan Tiara dan tersenyum. Kemudian dia mundur selangkah seperti kesatria dalam dungeng untuk membungku ke depan dan menawarkan tangannya kepada Tiara. Apa saya mendapat kehormatan untuk mengundang kekasih saya ke pesta dansa? Tentu saja. Pada saat itu Tiara merasa seolah-olah dia adalah seorang gadis muda yang jantungnya akan meledak. Seolah-olah ada ribuan kupu-kupu di dalam perutnya, detak jantungnya bertambah cepat seketika dan tidak bisa berhenti sama sekali. Dengan senyum manis di sudut mulutnya, dia meletakkan tangannya di telabak tangan yang hangat. Musik vals yang indah kemudian terdengar beberapa saat kemudian. Niko berdansa dengan Tiara dalam pelukan Niko. Keduanya begitu dekat sehingga mereka dapat mendengar detak jantung satu sama lain. Mereka saling menatap satu sama lain dalam-dalam. Seolah-olah semua yang ada di sekitar mereka menjadi kabur dan hanya ada satu sama lain di mata mereka. Beberapa orang secara bertahap berkabung ke lantai dansa dengan pasangan wanitanya. Namun lampu panggung hanya menyoroti Tiara dan Niko. Pandu menggandeng Gary sambil melirik ke arah pasangan yang paling terang di tengah lantai dansa dan bergurau. Sepertinya, kita hanya bisa berdansa bersama. Kemudian dia mengulurkan tangannya kepada Gary dengan sikap kesatria. Ketika Gary melihat jari-jari tangan yang bersih dan ramping di depannya, dia dengan akal menjawab, Baiklah, kalau nakamu tidak punya kekacih, maka saya akan bertanja denganmu. Ketika melihat interaksi antara orang dewasa dan anak kecil ini, banyak orang yang terhibur oleh kelucuannya dan tertawa terbahak-bahak. Gary dan Pandu juga tidak peduli dan masuk ke lantai dansa sambil tertawa terbahak-bahak. Meskipun keduanya memiliki perbedaan tinggi badan yang cukup besar, mereka masih bisa berdansa dengan harmonis. Keduanya menari dan menghampiri Tiara dan Niko. Tiara melihat mereka berdua bersenang-senang yang membuatnya tertegun sejenak sebelum dia tidak bisa menahan tawa sementara wajah Niko penuh dengan kelembutan. Kemudian pada paruh kedua musik, Pandu dan Niko bertukar pasangan dansa. Nona Diyala! Gary dengan senang hati menggandeng tangan Tiara dan menirukan langkah dansa ayahnya tadi. Tiara juga senang bekerja sama dengan Gary sementara Niko dan Pandu saling tersenyum sebelum mereka berdiri di tepi lantai dansa. Ketika lagu selesai, semua orang berhenti menari. Pada saat ini, lampu di tempat kejadian tiba-tiba menjadi gelap. Setelah itu, lagu ulang tahun mulai diputar. Seorang pelayan kemudian muncul dari kegelapan dengan membawa kue bertingkat tiga. Mata Tiara berkaca-kaca karena terkejut. Para tamu yang hadir secara sepontan ikut menyanyikan lagu ulang tahun. Baru setelah kue didorong ke depan Tiara, nyanyian berhenti dan lampu dinyalakan kembali. Tiara memandangi kue yang lembut itu. Matanya akhirnya tertuju pada Niko dan mengatakan bahwa dia sangat tersentuh. Pada saat itu, Gary dengan penuh semangat memegang tangan Tiara dan mendesak. Nona Tiara, cepat buat permintaan. Buatlah permintaan dan kita akan memotong kue bercama-cama. Saya berharap di masa depan saya dan adik saya bisa selamat dan sukses dalam kalir kami. Saya berharap hubungan saya dan Niko tidak mengalami pasang surut, tidak akan mengalami kejadian yang berliku dan berjalan mulus. Saya berharap Gary akan bahagia setiap hari dan bebas dari penyakit dan bencana. Setelah diam-diam mengucapkan harapannya dia meniup lilin di atas kue. Nona Tiala, apa yang kamu alapkan? Tanya Gary yang penasaran. Niko dan Pandu juga menoleh ke arahnya. Tiara memikirkan keinginannya dan merasa sedikit malu. Dia mengusap ujung hidung Gary dengan penuh kasih sayang dan menjawab sambil tersenyum. Jika kamu mengatakan keinginanmu dengan keras, maka itu bukan keinginan lagi. Ayo, mari kita potong kuenya. Gary benar-benar teralihkan perhatiannya dan tersenyum bahagia. Jaya ingin memotong kue belcamamu Nona Tiala. Baiklah, mari kita lakukan bersama-sama. Sekira setelah dia mengatakan ini, dia menyadari ada tatapan panas padanya dan menyadari bahwa itu adalah Niko yang menatapnya dengan ekspresi samar. Pipinya sedikit memirah saat dia mengajak, Kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Dan akhirnya Tiara menggandeng Gary dan Niko untuk memotong kue bersama setelah membagikan potongan kue pembawa acara datang atas nama perusahaan kapal pesiar. Nona Tiara, ini adalah hadiah ulang tahun yang dibuat khusus oleh perusahaan kami untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya. Tiara terkejut, dia tidak menyangka perusahaan kapal pesiar itu menyiapkan hadiah. Dia membuka kotak kadu itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ternyata di dalam kotak hadiah itu terdapat satu set patung yang sangat mirip dengannya dan Niko. Gary tentu saja juga termasuk di dalamnya. Ada tiga patung bersama mereka tampak seperti keluarga yang indah dan Tiara sangat menyukai hadiah ini. Terima kasih. Saya sangat menyukainya. Saya senang Anda menyukainya, Nona Tiara. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut membawa acara, kemudian mengucapkan salam perpisahan, Tiara memegang kotak hadiah dan merasa sangat bahagia. Kemudian dia menatap ke arah pria yang tenang di sampingnya dengan manis. Terima kasih, Niko. Terima kasih telah memberi saya ulang tahun yang tak terlupakan. Niko mengelurkan tangannya dan menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Suaranya lembut dan menyenangkan saat dia menjawab, Kamu tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya bersedia melakukan ini untukmu. Ketika mendengar kata-kata itu, Tiara merasa sangat diberkati. Niko meninggalkan ruang perjamuan bersama Tiara malam itu. Awalnya Tiara mengira Niko akan mengajaknya jalan-jalan. Tetapi siapa yang tahu kalau Niko ingin mengajaknya ke restoran untuk berduaan dengannya? Saat dia mengikuti Niko, dia melihat ke arah ruang perjamuan yang semakin jauh dari pandangannya dan bertanya, Kita akan pergi. Tapi bagaimana dengan Gary? Tidak masalah jika adikmu yang menjaganya. Dia menuntun Tiara berjalan menyusuri lorong yang sepi. Tiara juga memikirkan hal itu jadi dia merasa legah dan mengikuti Niko keluar. Kapan kamu mengatur rencana di pesta tadi? Ketika dia memikirkan apa yang telah terjadi pada jamuan makan malam itu, dia merasa penasaran. Dia merasa bahwa tidak mungkin dia mempersiapkan begitu banyak kejutan sebelumnya. Niko tersenyum misterius dan berkata dengan hangat, kamu akan mengetahuinya nanti. Sangat misterius. Tiara berkumam sambil tertawa tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Setelah beberapa menit mereka tiba di restoran. Pak Bima, mengapa Anda ada di sini? Tiara menata Bima yang berdiri di pintu masuk restoran dengan heran. Pria itu mengenakan setelan jas hitam dan senyum kecil di sudut mulutnya. Setelah menyapa Tiara, dia menjelaskan, Saya berada di sini beberapa hari sebelum Presidir Niko. Singkatnya Tiara sudah memahami bagaimana Niko mampu melaksanakan semuanya tanpa sepengetahuan Tiara. Semua yang ada di kapal pesiar itu jelas sudah dikomunikasikan oleh Bima sebelumnya. Dia melanjutkan, Pak Niko, semuanya telah diatur di sini. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda dan Nona Tiara. Setelah jeda, dia menatap Tiara dan menunjukkan senyuman yang tulus. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Terima kasih. Tiara mengucapkan terima kasih Bima mengangguk sebelum dia mengusulkan untuk pergi dengan dua orang lainnya karena dia berencana untuk pergi ke ruang perjamuan untuk mencari Pandu dan Gary. Hanya Niko dan Tiara yang tersisa di koridor. Ayo, masuk! Niko menuntutnya masuk ke dalam restoran. Begitu dia masuk, dia mendapati bahwa bagian dalam restoran itu telah ditata dengan hati-hati. Kelopak-kelopak kemawar yang ada di mana-mana meresap ke udara dengan aroma bunga yang samar. Ada beberapa lilin yang tersebar di setiap sudut restoran yang kini menyala dan memberikan aura yang lembut namun romantis di seluruh restoran. Seolah-olah itu adalah sebuah adegan dalam lukisan cat minyak. Hati Tiara berdebar-debar saat melihat hal ini. Dia menatap Niko sambil tertawa. Hehehe, berapa banyak kejutan yang sudah kamu siapkan untuk saya? Coba, tebak, kata Niko sambil membawanya ke meja makan. Dia sangat lembut dan penuh perhatian dan bahkan menarik kursi makan untuk Tiara. Ketika dia duduk, dia mengambil jalan memutar dan duduk di seberang Tiara. Sekiranya setelah mereka duduk, para pelayan restoran muncul untuk meletakkan hidangan yang dimasak dengan indah di atas meja dan dengan cepat mundur. Setelah beberapa saat hanya Tiara dan Niko yang tersisa di restoran itu. Pada saat itu, musik yang menenangkan terdengar. Suasana hatinya sedang gembira sambil menyatap makanan yang lezat. Kemudian dia menopang dagunya menatap Niko sambil tersenyum dan memasakkan diri untuk bertanya, Jujurlah, apalagi yang sudah kamu siapkan untuk saya? Niko tersenyum ringan. Pada saat itu, sebuah ledakan terdengar dari luar jendela. Tiara menoleh dan melihat kembang api yang indah di luar jendela sebelum tertegun. TOR 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 Kembang api terus berlanjut dan menyinari langit yang gelap. Kadang-kadang kembang api itu terlihat seperti meteor atau percikan api di saat-saat lain dengan warna dan keindahannya. Setelah beberapa menit langit kembali tenang dan gelap, Tiara menatap pria di hadapannya itu dengan belinang air mata. dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali hatinya tersentuh malam ini. Apa kamu menyukainya? Suara serap dan rendah pria itu terdengar di telinganya seperti suara silau. Tiara menarik nafas dan mengangguk dengan penuh semangat. Niko mengerutkan sudut bibirnya untuk memperlihatkan senyum yang indah. Dia meletakkan tumpukan udang yang sudah dikupas di depan Tiara. Saya senang. Kalau begitu, ayo kita makan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.